TANAMAN SENGGUGU Manfaat tanaman senggugu untuk pengobatan tradisional. Tanaman senggugu biasanya ditemukan di hutan sekunder, padang alang-alang, dan tepi jalan. Namun, tumbuhan ini juga sering ditanam di pekarangan rumah. Seduhan kulit akar tanaman senggugu digunakan secara turun-temurun untuk menjernihkan suara, mengeluarkan lendir dari hidung, dan pengobatan sinusitis paling ampuh. Ia tumbuh liar di tempat terbuka atau agak terlindung. Seluruh bagian tanaman dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Daunnya dapat digunakan untuk mengobati penyakit maupun untuk mengobati luka, bisu, borok berair, rematik, dan cacingan. Selain mengobati sinusitis, akar dari tanaman ini juga bermanfaat untuk mengobati wasir. Mengingat banyaknya manfaat senggugu, besar kemungkinan tanaman ini memiliki aktivitas antibakteri. Tanaman obat senggugu merupakan tanaman perdu tegak yang memiliki tinggi 1-3 meter, batangnya berongga dan berbongkol besar. Pada bagian akar berwarna abu kehitaman, akar senggugu mengandung glikosidapenol, manitol, dan sitosterol. Selain itu, terkandung pula flavonoid, triterpenoid, tanin, kuinon, dan saponin. Nama lokal senggugu antara lain senggugu, Sri Gunggu, Sunda, Sri Gunggu, Sagunggu Jawa, Kertase, Pinggir Tosek Madura, Sinar Baung Kudu, Batak Toba, Tinjau Handak, Lampung. Dalam bahasa Cina, senggugu disebut santai honghua. Daun senggugu bersifat tunggal, tebal, dan kaku. Tangkainya pendek, berhadapan, berbentuk bundar telur sampai lanset dengan ujung dan pangkal berbentuk runcing. Sementara, tepinya bergerigi tajam, pertulangan menyirip, kedua permukaan berambut halus, panjang 8-30 cm, lebar 4-14 cm, dan berwarna hijau. Daun senggugu memiliki rasa pahit, pedas, dan sejuk. Daunnya mengandung kalium, sedikit natrium, dan alkaloid. Bunga senggugu majemuk dalam malai yang panjangnya 6-40 cm, warnanya putih keunguan, keluar dari ujung-ujung tangkai. Buahnya buni, bulat telur, saat muda berwarna hijau dan hitam setelah tua. Senggugu diduga tumbuhan asli Asia tropik dan diperbanyak dengan biji. Di Indonesia, senggugu digunakan untuk pengobatan tradisional gurah. Caranya dengan menumbuk kulit akar dan menyeduhnya menggunakan air. Kemudian ramuan diteteskan ke hidung untuk menjernihkan suara. Sebenarnya tidak hanya akar untuk-untuk dijadikan obat gurah, namun semua bagian dari tanaman ini bisa dijadikan obat gurah. Cara mengobati rematik adalah dengan cara menumbuk daun segar dengan daun muda, lalu diremas halus dengan sedikit kapur untuk dipakai sebagai salep atau obat gosok. Di toko-toko obat Cina, biji muda sembugu ini banyak dijual untuk berbagai macam pengobatan batuk, dan membuang kelebihan lendir atau dahak yang memenuhi saluran pernapasan dan ditenggorokan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!